dan menimbang ayat-ayat cinta. Kita analisis sistematika atau strukturnya. Sebelum kita menganalisis, ada yang dapat menjelaskan bagaimana sistematika atau struktur? Teks kritik dan esai. Silahkan, siapa yang dapat menjelaskan? Ayo. Silahkan. Ayo, silahkan. Silahkan, siapa yang dapat menjelaskan? Kalian sudah ibu suruh baca malaman 205 sampai 210. Sistematika dan kebahasaan. Siapa yang dapat menjelaskan? Sistematika, teks kritik dan teks esai. Ayo, silahkan. Tinggal 32. Yang lain kemana nih? Farja tidak masuk ya. Faisal Hidayat tidak ada. Silahkan. Ayo, anak-anak ibu. 12 tipis satu. Sistematika. Saya, ibu. Ya, Mas Lihatur. Silahkan. Sistematika teks kritik itu sama kayak eksposisi. Ada pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Cuman di teks kritik ini, di pendapat atau tesis, di kritik itu hasil penilaian terhadap sebuah karya. Nah, lalu yang di argumen, kalau di teks kritik itu berupa data-data yang objektif dalam karya serta alasan yang logis. Yang struktur yang terakhir itu penegasan ulang. Di dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Betul. Ada kan? Ada di buku teks yang ibu suruh kalian baca. Ya. Sistematika teks kritik dan esai. Mohon dicermati dengan baik. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Lihatur, ya, Naya. Bahwa sistematika atau struktur teks kritik dan esai itu sama dengan teks eksposisi. Sama dengan teks eksposisi. Kalian sudah belajar. Struktur teks eksposisi. Ini sama, Nak. Maaf, hanya beda istilah sedikit. Sistematika kritik dan esai. Sama-sama ada pernyataan pendapat. Sama-sama ada argumen. Sama-sama ada penegasan ulang. Hanya bedanya sedikit di sini. Perhatikan. Ya, pernyataan pendapat pada tesi, maaf, pernyataan pendapat pada kritik, ini merupakan hasil penilaian terhadap sebuah karya. Ya, hasil penilaian terhadap sebuah karya. Ya, penilaian di sini, ya, kelebihan dan kekurangan. Ya, sedangkan pernyataan umum pada esai itu berisi pendahuluan, yaitu pandangan penulis terhadap objek atau fenomena. Pandangan awal, ya, sedangkan argumennya untuk kritik itu selain berisi sinopsis, kajian teori, ya, kritikus akan menyertakan data-data objektif dalam karya sastra. Ya, ya, apa, menyajikan data-data objektif dalam karya sastra. Serta memberikan alat berkaitan dengan data-data objektif tersebut. Ya, jadi dalam kritik itu selain ada sinopsis, ada kajian teori, ada pembahasan, ya, ketika si kritikus mengatakan kelebihan, kritikus akan menyertakan data-data objektif berupa kutipan dari karya sastra. Ketika kritikus menyatakan kelemahan, maka kritikus akan menyertakan data-data objektif yang berkaitan dengan pernyataan kelemahan tersebut. Nah, berbeda dengan esai. Kalau esai tidak menyertakan kajian teori ataupun sinopsis karya. Nah, dalam esai itu pure, pendapat atau pandangan penulis. Yang mana kita ketahui pendapat atau pandangan penulis ini bersifat subjektif. Ya, suka-sukanya penulis. Ya, suka-suka penulis esai, yaitu namanya esais. Suka-sukanya esais. Karena ini berdasarkan pengetahuan dan pandangan si esais. Nah, untuk penegasan ulang, dalam kritik biasanya meringkas kembali apa yang telah disampaikan dalam pernyataan pendapat. Ya, dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalau dalam esai, penegasan ulangnya itu biasanya berupa simpulan. Bagaimana simpulan dari karya atau fenomena tersebut? Ya, ini perbedaan sistematika atau struktur kritik dan esai. Sedangkan persamaannya sama-sama. Ada pernyataan pendapat, argument, rendering, rasa. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Enak-enak ibu? Ada pertanyaan, anak? Enggak, ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita analisis teks gerda menimbang ayat-ayat. Cinta, kita tentukan mana paragraf yang merupakan pernyataan pendapat, paragraf yang menyatakan argumen-argumen, dan mana paragraf yang menyatakan penegasan ulang. Silakan dibuka buku teks halaman 208. Oke, 208. Maaf, maaf, maaf. Bukan. Halaman, maaf, 193. Silakan, anak. Tadi sudah kita sepakati, ya. Berdasarkan dari hasil analisis bahwa teks gerda termasuk esai. Menimbang ayat-ayat cinta termasuk kritik. Nah, sekarang, coba. Adakah yang menemukan di mana letak pernyataan pendapat atau tesis dalam peks gerda? Silakan. Ayo. Nomor absen 36. Janeta, ya. Adakah buku teksnya, nak? Yang lain? Ya. Silakan, Janeta. Apakah kamu menemukan ada pernyataan pendapat atau tesis dalam teks gerda? Gerda itu karya Putu Wijaya. Kemudian dibuat esainya oleh Bunawan Muhammad. Ada, nak? Janeta, kan? Paragraf pertama. Yang lain? Yang lain? Benarkah paragraf pertama merupakan pernyataan pendapat? Silakan. Kalau sana gak apa-apa. Tidak apa-apa, Masalah? Saya paragraf dua, Bu. Lebih paragraf dua. Peter mandiri bukan ini berumur-rumur. Lewat yang tak mudah seperti hampir semua berbeda-beda di bagian darah. Ini saya mengguna punggungan untuk bangunan. Bangun dalam ajijuannya. Ya, perhatikan. Ya. Ada lagi? Pendapat? Satu lagi. Biar bertiga. Biar ganjir. Satu lagi. Satu lagi Ada Silahkan Satu siswa lagi Berpendapat Mana pernyataan pendapat ada di paragraf Paragraf ke enam bukan bu Zirman paragraf enam Satu dua Tiga empat lima enam Saya ingat bagaimana tahun Ya perhatikan Dalam teks kripsi Esai itu Pernyataan pendapat berupa Pandangan penulis Terhadap objek Atau Fenomena yang disoroti Bukan Hasil penilaian Perhatikan paragraf satu Di depan kita pentas Yang berkecamuk Juga Satu suku kata yang Meledak Ger, dor, blong, los Atau dua suku kata Yang mengejutkan Dan membingungkan Iya Gunawan Muhammad Mengawali dengan Pernyataan pendapat Pada paragraf satu Pandangannya Gunawan Tentang karya-karyanya Putu Hijaya Kata kata karya Putu Hijaya Memang Kadang-kadang Hanya terdiri dari Satu suku kata Dor Wah Adu Blong, los Dan seterusnya Ya Nah Betul Paragraf satu Merupakan Pernyataan Pendapat Baru diawali dengan Pandangan penulis Penulis mengatakan Bahwa karya-karyanya itu Ya Berkecemuk Meledak Mengejutkan Dan membingungkan Itu Ya Lanjut Kita lanjut Paragraf kedua Paragraf kedua Coba kalian simak Dengan baik Teater Mandiri Pekan ini Berumur 40 tahun Sebuah riwayat yang tak mudah Seperti hampir semua grup Teater Indonesia Ia bagian dari sejarah Indonesia Sebenarnya penting Sebagai bagian dari Cerita pembangunan Bangun dalam arti jiwa yang tak lelap Tertidur Kutu Hijaya Pendiri dan tiang utama Keapa ini Melihat peran pembangunan ini Sebagai Terok dengan cara yang sederhana Kutu tak berseru Tak berkesan Ia punya pendekatan tersedia Kalau kita cermati Paragraf kedua Ini sudah masuk bagian apa Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Paragraf dua Paragraf dua Betul jawab Argumen Ini sudah mulai Alasan-alasan logis disini Ya, Naya Ya, lihat Kutu Hijaya berendir Dan tiang utama Jatuh melihat peran Pembangunan sebagai teror Dengan cara yang sederhana Kutu tak berseru Tak berkesan Yang punya pendekatan Tersebut Ada kata Lihat Perhatikan paragraf-paragraf berikutnya Kalau kalian amati Paragraf tiga Empat Dan lima Dan seterusnya Apakah itu merupakan argumen Pada Kutu Hijaya Kata adalah benda Kata adalah materi Yang punya kolumen Di sebuah ruang Sebuah kombinasi bunyi Dan imajin Ini pendapat penulis? Ya, Nak Ya Ya atau tidak Paragraf tiga Adakah kajian teori disini? Ada Ada kajian teori nya, Mas, ya? Pada Kutu Hijaya Kata adalah benda Ini pendapatnya si Gunawan Muhammad Ya Jadi disini masih Argumen Ya Semua rentetan-rentetan Argumen Ya Namun kalau kalian sermati Dalam esai itu Esai tidak menyampaikan Kelebihan dan kekurangan Tapi lebih pada Kepembahasan-pembahasan Secara umum Ya, Naya Pembahasan secara Umum Ya Kalau ada Ya, lanjut Terus Ini terutama hadir dalam Teaternya membuat Teater mandiri Akan dikenang Akan dikenang sebagai Contoh terbaik teater Ini pun pendapat penulis Ya Bagi saya Teater ini adalah Teater miskin Sama Ini pendapat Ya, pandangan penulis Saya ingat bagaimana Pada tahun 1971 Putu Hijaya memulainya Ia bekerja sebagai Salah satu redaktur Majalah Pempo Yang berkantor di sebuah gedung Kua bertingkat Malam hari ketika kantor sepi Ia akan menggunakan Ruangan yang terbatas Dan sudah aus ini Untuk latihan teater Dan ia mengajak Siapa saja Apakah ini kajian teori Apakah ini kajian teori Saya ingat bagaimana Pada tahun 1991 Apakah ini kajian teori Halo Bu, itu berupa pengalaman Bukan ya Ini esai Nah sekarang kita coba cari Apakah kalian menemukan Penegasan ulang Dalam teks ger ini Ada nak Ada bu Yang mana Yang mana Yang walhasil Yang Yang mana Yang walhasil Akhirnya Walhasil Ada di paragraf berapa ya Paragraf berapa Kamu pakai itu ya PDF ya Kalau pakai PDF tidak tampak ya Paragraf-paragrafnya ya Mana ya Walhasil Ada yang menemukan Walhasil ada di paragraf Ada yang menemukan Belum Saya belum Menemukan Iya Ibu juga Nggak Menemukan Kok nggak Ibu nggak Nemukan ya Atau yang lain Coba Kok nggak Nemukan Coba Yuk kita lanjut Coba Ada lagi yang menemukan Kalimatnya Seperti apa Coba Jawad Jawad Kalimatnya Coba Tidak ada Bu Seperti Ini salah Teks Salah Teks Lihat Nah Coba Di teks ger ini Di mana yang merupakan penegasan ulang Ada yang menemukan Tadi pernyataan pendapatnya Di depan kita Pentas yang berkecamuk Juga satu suku kata yang meledak Ger Dor Blong Los Atau dua suku kata yang mengejutkan dan memimukan Aduh Anu Di depan kita Panggung teater madiri Nah Coba Pernyataan Pendapat itu Ditegaskan kembali Ditegaskan kembali Oleh penulis Atau kritikus Ada yang menemukan Ada yang tahu Mungkin yang akhir ini Bu Iya Yang mana Sartre kemudian menyadari ia salah Sejak 19 puluhan Ia mengaku bahwa bahasa bukan alat yang siap dan sebagainya Bu Sartre kemudian menyadari ia salah Sejak dia mengaku bahwa Bahasa bukan alat yang siap Bahasa tak bisa mengungkapkan apa yang ada di bawah sada Tak bisa mengartikulasikan hidup yang jalan ini Ya tentu belum pernah menyaksikan pentas teater mandiri Tapi ya pasti melihat bahwa berbagai ekspresi teater Dan seorang penyelidaya perot sepertika Seperti teater mandiri Menunjukkan hal-hal yang tak terkomunikasikan dalam hidup Nah itu ada penegasan ulangnya di kalimat Nah di paragraf terakhir Sebab yang tak terkatakan juga bagian dari yang ada Disini kan seperti disini kan Judul-judul yang dibuat oleh Putu Wijaya Itu judul-judul yang seperti itu Ya Suku kata yang memledak Gordodong Itu kan sebab yang tak terkatakan juga bagian dari yang ada Tapi ini ada walaupun tidak tercantum dalam judul-judul ini Tapi ada Dari sana kreativitas yang sejati bertolak Ini dianggap suatu kreativitas dari penulisnya Seperti itu Jadi pikiran utama penegasan ulangnya ada di paragraf terakhir Sedangkan memang untuk yang sebelum paragraf terakhir itu masih alasan logis dia Masih pendapatnya dia Sampai disini paham? Paham Kalau pernyataan umum selalu di paragraf awal dan penegasan selalu di paragraf akhir Iya Seperti itu Iya logikanya seperti itu Jadi diawali dengan pernyataan umum dulu Sedangkan untuk sinopsis biasanya letaknya di dasar berurut Kalau esnya tidak ada sinopsis ya Coba kita lanjut ke teks yang kedua Menimbang ayat-ayat cinta Mohon yang lain mengikuti Coba Menimbang ayat-ayat cinta termasuk es kritik Ada yang tahu? Ada yang menemukan? Di mana letak pernyataan pendapatnya? Di paragraf yang pertama Bu Di paragraf pertama Iya kira betul Dalam kritik pernyataan pendapat itu berisi hasil penilaian terhadap suatu karya Karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antar manusia Manusia dengan lingkungan dan manusia dengan kebang Ini kan dalam karya sastra seharusnya terdapat ajaran moral Sosial sekaligus ketepatan dalam pengukapan karya sastra Coba kita perhatikan Paragraf-paragrafnya Apakah paragraf dua, tiga, dan seterusnya merupakan paragraf argumen? Iya Paragraf kedua argumen? Yang berisi Kelebihan atau kekurangan Dibu tanya Paragraf dua apa tuh isinya, Nah? Kelebihan Kelebihan Yang kemudian menjadi fenomena tersendiri dalam perjalanan karya sastra Indonesia Dan seterusnya Lanjut Paragraf ketiga Sinopsis, Bu Sinopsis Novel ini mengisahkan perjalanan cinta arambia Sinopsis Lanjut Paragraf tiga Kelebihan Kelebihan Paragraf selanjutnya Paragraf kelima Hal lain yang pantas untuk diunggulkan dalam novel ini adalah Ini apa? Kelebihan Kelebihan Bukan hal yang aneh kemudian ketika memang keabrik Begitu penulis sering dipanggil Mampu untuk menggambarkan latar yang bisa dikatakan Ini apa? Kelebihan Alur cerita juga dirangkai dengan begitu baik Kelebihan Satu hal yang ditemukan terlihat jangka dalam novel ini adalah karakter toko Kekurangan Kekurangan Jika dibandingkan dengan karya sastra lain milik tulis Sutan Satri Mungkin akan ditemukan kesamaan dengan karakter toko midun dalam roman sengsara membawa nikmat Yang berpasangan dengan halimah sebagai toko wanitanya Ini apa nak? Masih ingat? Ada yang tahu? Dalam roman tersebut midun juga digambarkan sebagai sosok pemuda yang sempurna dengan segala bentuk fisik dan kebaikan hatinya Hanya saja disini penggambarnya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang langsung menunjukkan kesempurnaan tersebut sehingga tidak terlalu tentara Ini di luar bahasa karya sastra lain Ada yang tahu? Ini apa nak? Membandingkan dengan karya yang lain Ada yang tahu? Apakah masuk dalam kajian? Masuk dalam kajian? Disini penggambarannya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang langsung menunjukkan kesempurnaan tersebut Sehingga tidak terlalu tentara Ini di luar bahasa karya sastra lama yang sempurna suka melebih-lebihkan Perbedaan yang lain adalah tidak banyak digunakannya istilah-istilah islami dalam roman tersebut daripada novel ayat yang cinta Siapa tahu? Ini apa nak? Kekurangan Kekurangan Atau masuk dalam kajian? Teori? Enggak Kekurangannya di mana nak? Kekurangannya di mana nak? Kekurangannya di mana nak? Di sini kan dibandingkan dengan karya sastra lama milik sastra Mungkin akan ditemukan kesamaan dengan karakter Tocomidu Ini termasuk kajian teori Jadi membandingkan dengan karya lain Ini boleh dimasukkan dalam kajian Berikutnya Paragraf berikutnya Paragraf terakhir Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pembaca yang merasakan hal ini pasti akan bertanya-tanya Adakah sosok yang memang bisa sesempurna Toko Farid tersebut? Meskipun penggambaran karakter Toko diserahkan sebetulnya pada diri penulis Tetapi akan lebih baik jika karakter Toko yang dimunculkan tetap memiliki keseimbangan Dalam arti jika Toko yang dimunculkan memang berkarakter baik Maka paling tidak ada sisi lain yang dimunculkan Akan tetapi tentu saja dengan porsi yang lebih kecil Atau bisa diminimalisasikan Jangan sampai karakter ini dihilangkan Karena pada penyatanya tidak ada sosok yang sempurna Selain dasar Ini termasuk apa nak? Kesimpulan bukan? Penegasan 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 para kapnya yang penyataan pendapatan kan? Hubungan antar manusia Manusia dengan lingkungan Ini karena dalam karya sastra Terdapat ajaran molah sosial sekaligus Ketepatan dalam pengungkapan karya sastra Di sini ditegaskan kembali Ya Naya? Ya Ini contohnya Ya Sistematikanya Ya Jadi kalau kalian membuat kritik atau esai Pernyataan pendapat dahulu Kalau dalam kritik Sinopsis Kelebihan kekurangan Kemudian sertakan dengan kajian teori Berbeda dengan esai Kalau esai tidak perlu pakai kajian teori Nah contoh Kalian kan Ya Sudah ibu informasikan Waktu itu kalian diminta untuk membuat esai ya Untuk mendaptar PPKB Ya Minat PPKB Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya bu Ya bu Untuk esai yang kalian buat Karena esai itu adalah tulisan bebas Esai itu tulisan bebas Bebas Si penulis esai bebas berpendapat Menyampaikan pandangan dan pengetahuannya dalam tulisannya itu Yang pertama Pernyataan pendapat Ya Pernyataan pendapat Pernyataan apa disini yang akan kamu rukakan? Kamu misalnya untuk mendaptar PPKB UI Berarti pernyataan pendapat itu tentang Pertama bolehlah Karena kalian harus menyebutkan identitas Sebutkan identitas kalian Kemudian langsung masuk ke Pernyataan pendapat kalian tentang UI-nya itu Ya Pernyataan pendapat kalian tentang UI Bagaimana UI menurut kalian? Ya Kemudian nanti Masuk ke argumen Ya Alasan kalian Mendaptar Ke UI melalui jalur PPKB Apa alasan kalian? Sampaikan Siapa kalian? Ya Mengapa kalian mendaptar ke PPKB dengan jurusan itu? Itu masuk ke Argumen kalian Mungkin kalian Menukai Bidang itu Atau kalian mempunyai basic yang kuat Berkaitan dengan itu Atau kalian mempunyai pengalaman yang kuat dengan jurusan itu Misalnya kalian sudah menakuni sejak SMA Dengan mengikuti ekstra kurikuler dan lain sebagainya Silahkan Itu bagian dalam argumen Alasan kalian Mendaptar melalui Mendaptar menjadi calon mahasiswa Di UI melalui jalur PPKB Nah Nanti Pada bagian akhirnya Yaitu berupa penegasan Jadi intinya Ya Kalau kalian sudah Diterima Apa yang akan kalian lakukan? Seperti itu Sampai disini paham? Jadi strukturnya sama Esai yang diminta dalam PPKB dengan esai yang kita pelajari Ini strukturnya sama Pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan Ya Penegasan ulang Seperti tadi dapat dikatakan Ya dalam esai itu boleh berupa simpulan Jadi simpulannya apa? Ya Simpulannya kalian melamar Jadi calon mahasiswa di UI melalui jalur ini karena Blah, 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 titik Mengulas kembali apa yang dicerakan di atas Tapi secara singkat jelas Sampai disini ada pertanyaan Untuk sistematikan Jelaskan? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas Ya Berikutnya Kita ke Kebahasaan Kebahasaan Ya sebentar sekali lagi Nah Yang membedakan kritik Dan esai Ada satu Itu dalam esai kalian boleh menggunakan kata saya Ya Kalian boleh menggunakan kata saya Tetapi dalam kritik biasanya menggunakan kata penulis Ya nah ya Penulis Seperti itu saja Ya Sekarang kita masuk ke kebahasaan Kebahasaan Kritik dan esai Siapa yang dapat menjelaskan Siapa yang dapat menjelaskan Sudah dibaca kah? Sudah dibaca? Halo? Aaron Coba Aaron Yang pertama apa Ron? Ya ini fungsinya Kalian ibu suruh binta baca dahulu Nanti kalau ada yang tidak jelas Baru tanyakan di saat seperti ini Silahkan Aaron Yang pertama apa Ron? Kebahasan pertama apa Ron? Halo? Aaron Aifa Aifa Ada semua Alif Halo? Aaron Aifa Alif Adakah dengar suara ibu? Saya tahu Ya Alif Coba Kebahasan kritik dan esai Yang pertama Ada lima Silahkan Satu-satunya Aifa Mana Aifa? Aaron Dengar suara ibu Saya lagi mencari dulu Sumber ibu Ibu Bisa diulang gak bu pertanyaannya? Kebahasan kritik dan esai Yang sudah kalian baca Apa saja? Silahkan Mau jawab ya bu? Ya silahkan Aifa Pertama Ada pernyataan Pernyataan Suasi Ya Di situ ada Pernyataan Di situ Atau Penyataan Atau Penilai Atau Penilai Lanjut Yang kelima itu Menggunakan Kata kerja mental Aron mendengar suara Ibu Ini kalian jangan hanya ikut Kemudian tidak menyimak ya Ini kan sama dengan ada tas di kelas Tapi kalian tidak ikut pelajaran Coba Ibu ingin dengar suaranya Ibu dikti satu-satu Aron ada? Kalau tidak ada suara Ada Bu, tapi nge-lag Nge-lag banget internasanya Bu Aipa ada, Alif? Ada Ya, Aubrey Hadir Bu Kalfir? Hadir Bu Karek-Karek? Hadir Bu Gafa? Ada Bu Angel? Hadir Bu Evelinda? Hadir Bu Pausan? Hadir Bu Gabi? Hadir Bu Aurelia? Hadir Bu Evander? Hadir Bu Hanaya? Hadir Bu Max Brin? Hadir Bu Melita ada Parja tidak hadir ya Parja tidak hadir Nabila tidak hadir Najma? Hadir Bu Nikolas? Hadir Bu Nur Melati? Tadi bermasalah Nur Melati katanya Siva? Siva? Masalah koneksi Bu Sayo? Akhirnya ada ya Rafi Hadir Bu Sio? Rafi Sio? Hadir Bu Salma? Salma keluar tadi Safira? Hadir Bu Ekinah Glory sudah masuk lagi tadi keluar Ekinah ada Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu Nari? Ada Bu Bidat? Hadir Bu Janeth? Iya Padahal kan ada Ditanya enggak ada suaranya Coba Dari lima kebahasaan Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Yang pertama Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif Persuasif disini ajarkan Nah Selain kalimat persuasif Kalian juga sudah pernah Ibu jelaskan Tentang kalimat imperatif Mas ingat kan? Apa kalimat imperatif? Apa kalimat imperatif? Perintah Perintah Pintah Ada kalimat deklaratif Ada yang tahu? Apa deklaratif? Halo? Deklaratif apa? Pernyataan Pintah Penjelas Ada kalimat interjektif Ada yang tahu? Interjektif Interjection Memosikan Kalimat seru Kalau kalimat tanyaan namanya apa? Introgatif Iya Introgatif Pintah Ya itu belajarin nak Imperatif ya Khususnya imperatif Menggunakan pernyataan persuasif Ya ini ajarkan Lanjut yang kedua Menggunakan pernyataan Yang menyatakan fakta Iya Data-data yang digunakan Berarti Dia buktikan ini Ikuti data-data yang digunakan Data-data yang digunakan Itu merupakan fakta Yang ketiga Menggunakan pernyataan Atau ungkapan Yang bersifat menilai Atau mengomentari Ini contohnya Dalam ulasan kelebihan Dan kekurangan Kalau dalam kritik Kemudian pendapat-pendapat Menilai dan mengomentari Ya Lanjut Menggunakan istilah teknis Berkaitan dengan topik Yang dibahas Ya iya Membahasnya tentang apa? Karya sastra Berarti ada roman Ada novel Ada cerpen Dan lain sebagainya Membahas tentang teknologi Ada apa? Ada daring Ada luring Dan lain sebagainya Ya Yang kelima Menggunakan kata kerja mental Sudah sering ibu jelaskan Ya Ada kata kerja mental Ada kata kerja material Ya naya Mudah-mudahan kalian bisa membedakan Kalau mental itu berkaitan dengan Sihis Ya Kalau material itu berkaitan dengan fisik Langsung pekerjaan yang langsung dikerjakan Ya Ibu tambahkan Ada empat Kebahasaan lagi Untuk Kritik dan Eh saya Silahkan Tampak di layar kalian Tampak kah? Ada empat Tampak Ya 6 7 8 9 10 Silahkan dibaca Nomor 6 Kira Dibaca kira Kanita 6 Menggunakan kata sifat yang menunjukkan pendapat atau penilaian Misalnya Cukup fenomenal Sederhana Lugas Sukses Apik Sangat tepat Populer Bijak Dan lain-lain Lanjut Oh iya betul Karena 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 sifatnya memberikan penghakiman atau penilaian kritik sastra terhadap suatu karya ataupun esai memberikan pendapat Biasanya menggunakan kata-kata sifat Ya Misalnya karyanya sangat populer Terus apa yang disampaikan sangat bijak Sangat tepat Artif sukses dan lain sebagainya Ya Lanjut Yang 7 Nomor 7 Evelyn Silahkan Evelyn Mengurutkan Eh menggunakan kata-kata perunjukan Misalnya menurut berdasarkan merujuk dan lain-lain Perunjukan Karena kalian menilai suatu karya Ya Yang ditujukan kepada penulis Ya Kalian menggunakan kata-kata perunjukan Menurut Misalnya kajian teori Menurut siapa Berdasarkan Berdasarkan pendapatnya siapa Atau kajian teori siapa Merujuk Merujuk pada pendapat siapa Ya Jadi harus jelas Ya Sumbernya harus jelas Ini yang dapat dikatakan bahwa kritik itu bersifat Objektif Lanjut Nomor 8 Ya silahkan Karen Menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan Sebagai bentuk lain dari pengungkapan pendapat penulis Misalnya Merupakan adalah yakni yaitu Iya Karena dalam esai itu ya Yur Pendapatnya penulis Biasanya penulis akan menyampaikan Entah itu berupa pendapat atau kesimpulan Yang sifatnya mendefinisikan Karya sastra adalah Jadi Karya sastra merupakan Dan selanjutnya Ini menggunakan Pernyataan yang bersifat Mendefinisikan Kata-kata yang digunakan Merupakan Adalah Yaitu Yakni Kata merupakan Adalah Yaitu Yakni Dalam kalimat Biasanya Polaknya sebagai Predikat Karya sastra merupakan Karya sastra subjek Merupakannya predikat Karya sastra adalah Karya sastra subjek Adalah predikat Jadi merupakan Adalah Yaitu yakni Dalam kalimat Terdudukannya sebagai Predikat Lanjut Nomor sembilan Sudirman Silahkan Sudirman Nomor sembilan kan Bu Ya Menggunakan gaya bahasa Yang memiliki ciri khas penulis Misalnya Perbandingan Pertentangan Singgiran Atau penegasan Iya betul Ya Kebahasan dalam Kritik dan esai Itu berkaitan dengan Gaya bahasa Atau ciri khas Yang dimiliki oleh penulis Silahkan kalian Membuat Atau menulis Suatu kritik Atau esai Dengan gaya bahasa Kalian sendiri Ada penulis Yang banyak menggunakan Gaya bahasa Perbandingan Dalam karya-karyanya Ada penulis yang menggunakan Gaya bahasa Penegasan Sindiran Ataupun pertentangan Ini merupakan Ciri khas Dari penulis Sebagai contoh Kalian baca Satu kutipan Tanpa melihat Siapa penulisnya Kalian langsung bisa Oh ini karyanya ini Itu dengan catatan Kalau kalian Biasa Membaca Sebuah karya Ya Contoh Ibu membaca Salah satu karya Karya Di kelas kalian Juga ada nih Penulis Penulis novel Karen Karen Kamu menggunakan Gaya bahasa Dalam menulis Karen Iya bu Kamu menggunakan Gaya bahasa Dalam menulis Maksudnya Banyak menggunakan Gaya Perbandingankah Pertentangankah Sindirankah Atau penegasan Atau kamu menggunakan Gaya bahasa Natural Sehari-hari Natural Tapi kadang Pertentangan juga Bu Pertentangan Iya Iya kan pertentangan Itu ada Paradok Ada antifesis Dan lain sebagainya Iya Seperti anak 12 IPS 2 Ibu baca Karya-karyanya Banyak menggunakan Bahasa yang Bahasa natural Bahasa natural Kansa itu Ibu baca Karya-karyanya Natural Karen Perkentangan Iya Jadi ciri khas Seseorang Dalam menulis itu Ya dapat kita ketahui Oh bahasanya ini Seperti ini Contoh seperti Putu Wijaya Putu Wijaya itu Bahasanya bahasa yang Banyak sindiran Iya Kalau Putu Wijaya Banyak menggunakan Gaya bahasa Sindiran Dengan karya-karyanya Putu Wijaya itu Dapat menyampaikan Aspirasinya Melalui sindiran-sindiran Contoh Ada karya Putu Wijaya Yang waktu itu Banyak terjadi Pengusuran Di Indonesia ini Kemudian Terdapat Ketidakadilan Dan lain sebagainya Dalam penggantian Uang Ganti rugi Putu Wijaya Kemudian membuat Drama Monolog Drama Monolog Judulnya waktu itu Kalau tidak salah Demokrasi Ya Disitu tampak sekali Si Putu Pakma Putu Wijaya ini Menggunakan Gaya bahasa Sindiran Tapi sindirannya Halus Kita mengenal Ada gaya bahasa Sindiran Ada gaya bahasa Ironi Ada gaya bahasa Sinisme Dan ada gaya bahasa Sarkasme Putu Wijaya Menggunakan Gaya bahasa Ironi Kalau Karen Banyak menggunakan Bahasa pertentangan Pertentangan disini Paradox Ada Paradox Ada kontradiksi Ada antitesis Dan lain sebagainya Ya Itu Tentang gaya Maaf Kebahasaan Dalam kritik Dan esan Ada pertanyaan Ya Untuk minggu ini Tidak ada latihan Ya nak Untuk minggu ini Tidak ada latihan Silahkan Kalian selesaikan Latihan-latihan Yang belum Kalian selesaikan Karena Ibu ada catatannya Siapa yang sudah Mengerjakan Dan belum Ya Ada pertanyaan Sampai disini Ada pertanyaan Jelas Jelas kan Jelas ya Ya Itu saja nak Materi tentang Sistematika Dan kebahasaan Sistematika kritik Dan esai Pada dasarnya Sama Ya Strukturnya Pernyataan Pendapat Argumen Dan penegasan Namun Pernyataan Pendapat Dalam kritik Dan esai Berbeda Argumen Dalam kritik Dan esai Berbeda Penegasan Ulang Dalam kritik Dan esai Berbeda Ya Berbeda Dalam Isinya Dalam konten Seperti itu Untuk Kebahasaan Antara kritik Dan esai Memiliki Kebahasaan Yang sama Ya Ada sembilan Tadi ibu sebutkan Satu Menggunakan Pernyataan Pernyataan Persuasi Pernyataan Yang bersifat Fakta Pernyataan Yang bersifat Menilai Atau Memomentari Menggunakan Kata-kata Istilah Yang sesuai Dengan Topik Menggunakan Kata kerja Mental Menggunakan Gaya Bahasa Sesuai Dengan Ciri Khas Penulis Kemudian Tadi Menggunakan Kata-kata Perujukan Ya Dan Seterusnya Silahkan Kalian Pajari Dengan Baik Nah Untuk Bahasa Indonesia Minggu Depan Hari Senin Kalian Mengikuti PAT Sampai Dengan Hari Selasa Yang Akan Datangnya Lagi Berarti Kita Jumpa Kembali Pada Tanggal Berapa Ya Sekitar Tanggal Ya Senin Setelah Berapa Kali Senin Kita Tidak Temu Dua Senin Kemudian Temu Lagi Senin Yang ketiga Senin Kedua Bulan Maret Baru Kita Masuk Ke materi Mengonstruksi Kritik Dan Esai Nah Mengonstruksi Kritik Dan Esai Setelah Itu Kita Fokus Ke Materi Kelas Sepuluh Dan Kelas Sebelas Kita Ulas Kembali Ya Dan Mungkin Ada Soal-soal UTBK Yang Harus Kita Selesa Kita Bahas Bersama Seperti Itu Ya Sampai Di sini Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ya Ibu Berikan Apresiasi Kepada Murid-murid Ibu Yang Aktif Mengikuti PJJ Ya Naya Yang Komunikatif Dan Tetap Semangat Mengikuti BDM Ya Eh